Intro Inilah alat-alat Alat berat konstruksi jalanan Apa saja ya tugas dan fungsinya Yuk kita simak penjelasannya Alat berat yang pertama adalah jenis ekskavator Alat berat ini digunakan untuk berbagai macam fungsi Ekskavator dalam proyek pembangunan jalan raya Berguna untuk membersihkan lahan, menggali, atau menguruk tanah maupun lereng Yang akan dijadikan jalan Jenis alat berat yang kedua adalah jenis alat berat bulldozer Atau biasa juga disebut dengan dozer Alat berat ini berfungsi untuk Betul sekali teman-teman Ternyata dozer berguna untuk meratakan tanah atau lahan Apakah teman-teman tahu apa jenis alat berat selanjutnya? Apakah ini? Ya, dump truck Dalam proyek pembangunan jalan raya Dump truck berguna sebagai alat angkut material Baik itu di area proyek ataupun keluar proyek Wah, menarik sekali ya teman-teman Alat berat apakah ini teman-teman? Ya, ini adalah tandem roller Tandem roller berguna untuk memadatkan material awal berupa batu kali Sebagai material fondasi bawah dari jalan raya Wah, seru sekali ya teman-teman Wow! Alat berat yang kelima adalah Asphalt finisher Asphalt finisher Asphalt finisher berguna untuk menghamparkan asfal Yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu Sehingga asfal akan mencair Seperti ini Alat berat selanjutnya adalah Double drum roller Berguna untuk memadatkan jalan sesuai kepadatan Dan elevasi yang telah direncanakan Alat berat yang terakhir adalah Penematic roller Berguna untuk pemadatan dan perataan jalan raya Alat ini digunakan tahap akhir dari pembuatan jalan Terima kasih telah menonton!